Menyisi waktu untuk menyenangkan keluarga memang gak ada abisnya. Dan itulah yang dilakukan para keluarga selebriti Sultan berikut ini. Yang belah-belahin, nuangkan waktu mereka sebagai publik figur demi anak dan istri, agar bisa healing bersama. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah misalnya, dikenal sebagai artis Sultan, tapi mereka masih mengajarkan kesederhanaan kepada anak-anaknya. Bahkan demi membahagiakan dua bidadar kecil mereka, Amina Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta, Atta Aurel sampai membawa Amina dan Azura bermain ke rumah nenek alias rumah gempi Kristayanti dan Yunisara yang ada di Batu Malang, Jawa Timur. Kayak rumah bunda yang di Jakarta guys, kayak rumah gemi juga, walaupun gak terlalu gimana banget, tapi enak gitu rumahnya. Lucunya di dalam rumah yang bernuansa bak museum tersebut, Aurel memperlihatkan foto masa kecilnya kepada Amina. Emang ini mama? Bukan kok. Emang iya? Ini siapa? Adik Juya. Oh mama sama adik Juya seumuran. Kalau udah di Malang gak lengkap sih, rasanya kalau gak ke wahana rekreasi permainan malam terbesar di kota batu. Ya, puas mengajak Amina dan Azura melihat rumah gempi kade. Atta Aurel pun gak mau ketinggalan mengajak anak-anaknya bermain wahana seru di Batu Night Spektakuler. Puas bermain-main wahana seru, Atta Aurel terpikat untuk mencicipi durian pinggir jalan. Enak banget lah, coba ini manis banget, parah. Cukain. Ya kan? Enak kan? Enak banget. Dingin-dingin gini makan durian. Kalau kamu mulutnya ngerasa masih bau durian. Uniknya Alta membagikan tips, bagaimana caranya agar mulut tak mengeluarkan bau durian setelah makan durian. Dari sini airnya, minum dari sini guys. Tak hanya Atta Aurel, yang meluangkan waktu demi membahagiakan istri dan anak-anaknya. Irfan Hakim yang selalu padat dengan jadwal syuting sebagai host pun, rela meluangkan waktu demi mengajak istri dan anak-anaknya hiling ke Pulau Dewata, Bali. Kita akan siap-siap karena kita mau eksplor Bali bersama dengan The Hakims. Oke, let's go. Eits, tapi tau gak sih? Kalau orang-orang hiling ke Bali, pasti pantai yang jadi tujuan utamanya. Kalau A. Irfan sih, agak lain. Ya, Irfan Hakim yang sangat menyukai dunia binatang. Malahan mengajak anak dan istrinya ke taman rekreasi alam untuk melihat-lihat aktivitas dunia binatang. Saat itu sebaliknya ada buaya. Buaya darat. Di sebelah kiri buaya muara. Di dalam mungkin ada yang buaya darat? Ini gede banget. Ada, ya gede banget. Jadi kami punya gajah Sumatra. Jadi gajah Sumatra ini merupakan gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pikmi dari Kalimantan. Nah, setelah berikutnya kita menuju wilayah Borneo atau Kalimantan. Nah, satunya di sebelah kiri. Ada orang putar. Beberapa di atas ya. Nah, jadi orang putar ini termasuk kera, bukan monyet. Karena kera-kera dan monyet berbeda ya. Karena tidak punya ekor, kalau monyet yang ada ekornya. Sama-sama berlibur ke Pulau Dewata. Trans Family alias Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Family justru lebih memilih mengajak anak-anak tercintanya healing ke resort mewah. Dengan agenda mengajak Baby Lily healing pertama kalinya kembali menggunakan pesawat. Hotel Lily pertama kali ya, mbak. Iya, tata pertama kali kembali ya. Pesawat. Iya. Tidak pesawat, ternyata apa sih? Pesawat. Oh iya? Iya, pertama kali. Tata belum pernah naik pesawat. Iya. Benar, mama, nanti paham. Bisa, kita utas sampai di Bali. Walk hotel. Halo, nanti paham banget ya. Selamat datang, tete. Masuk, gimana? Masuk, gimana? Atau bisa buat ini, utas? Gimana, utas? Bibi Lily pun tampak happy karena bisa berenang bareng papa rapi dan mama gigi.